Kali ini Buskar akan mengajarkan kalian materi tentang asking permission Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Buskar Kali ini Buskar akan mengajarkan kalian materi tentang asking permission Apa itu asking permission? Asking permission adalah kalimat meminta izin Yang pertama ketika kalian anak-anak mau izin ke toilet atau ke kamar mandi Kalian bisa menggunakan kalimat ini dalam bahasa Inggris Yang pertama may I go to toilet please Bolehkah may artinya bolehkah I saya go pergi to ke toilet kamar mandi Jika digabung may I go to toilet please Seperti itu ya Nah yang kedua jika kalian mau minta izin untuk mencuci tangan di luar kelas Maka kalian bisa menggunakan kalimat kedua Yaitu may I wash my hands please Buskar ulang ya May I wash my hands please May artinya boleh I saya wash mencuci my hands Kedua tangan saya ya Kalau dia tangannya ada dua berarti dia pakai S ya My hands please Buskar ulang May I wash my hands please Bolehkah saya mencuci tangan saya Nah yang ketiga ketiga kalian di dalam kelas mengantuk ya Feel so sleepy Kalian bisa izin untuk cuci muka Kalian bisa menggunakan kalimat May I wash my hands please Bolehkah saya mencuci muka saya Nah kata please disini adalah hanya menunjukkan talimat Kalau untuk lebih sopannya lagi gitu ya Jadi meminta izin dengan lebih sopan Maka menggunakan please Ya di akhir pertanyaan Oke buskar ulang sekali lagi ya May I go to toilet please Yang kedua May I wash my hands please Yang ketiga May I wash my face please Nah kalau yang tadi apa May I go to toilet please Artinya Iya betul sekali Bolehkah saya pergi ke kamar mandi Yang kedua May I wash my hands please Apa tadi artinya That's really good Bolehkah saya mencuci kedua tangan saya Yang ketiga May I wash my face please Apa tadi yang ketiga artinya Bolehkah saya mencuci muka saya Nah Kalau misalnya bapak ibu guru kalian Bapak atau ibu guru kalian menjawab Yes of course Ya tentu saja Berarti kalian diizinkan Kalau misalnya Bapak ibu gurunya Meminta kalian untuk menunggu sebentar Mereka akan berkata seperti ini No Ya Salah Tidak Berarti kalian tidak diizinkan Kalau misalnya Bapak ibu gurunya sedang Tanggung menjelaskan Apa namanya Penjelasan Terus kalian ada yang meminta izin Biasanya Bapak atau ibu guru akan meminta kalian untuk Wait for a minute Ya Ya Kalian ini boleh Boleh Tapi kalian diminta untuk Tunggu sebentar Wait for a minute Ya tunggu dulu Ya sampai penjelasan bapak ibu gurunya selesai Kemudian baru kalian diizinkan Kalau bapak ibu kalian Bapak ibu guru kalian mau bilang yes of course Itu berarti kalian langsung mendapat izin Oke Itu saja ya Materi kita kali ini Terima kasih sudah menyimak dengan baik Mudah-mudahan kalian bisa juga mempraktekannya di rumah atau di sekolah Ya Thank you very much for today And see you on the next video Bye